Halo, jumpa lagi kawan-kawan dengan channel DuniaDesa.com Kali ini saya akan menjelaskan tabel bantu untuk mengetahui usia Untuk Visionary Individu P106.5 Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Jadi ini ya, di survei pendataan individu Itu di P106.5 Ada pertanyaan usia jika kurang dari 1 tahun maka ditulis 0 Ini saya buatkan sebuah tabel dengan harapan dapat membantu kawan-kawan Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe Jadi ini sebenarnya di samping kiri saya buat tahun sekarang ya Tahun sekarang itu 2021 Ini saya buat tahun paling tertinggi usia 100 tahun Jadi tahun lahir di tahun sekarang dikurai dengan tahun lahir Sehingga hasilnya misalnya seseorang itu lahir pada tahun 1921 Jika ia lahir sebelum Mei maka dia berusia 100 tahun Namun seseorang yang lahir pada bulan Juni tahun 1921 Maka dia berusia 99 tahun Begitu juga seterusnya Sampai dengan usia 01 tahun Ini bacanya begini contohnya Seseorang lahir pada tahun 2020 Tapi sebelum bulan Mei Sehingga sampai bulan ini dia genap berusia 1 tahun Tapi seseorang yang lahir pada tahun 2020 Setelah bulan Mei tahun 2020 Berarti usia sampai sekarang itu masih 0 tahun Kurang dari 1 tahun Demikian tutorialnya untuk penjelasan usia Semoga dapat membantu Yang belum subscribe Silahkan subscribe untuk dapat melihat video tutorial yang lainnya Dimengerti ya untuk yang ini Misalnya tahun 2000 kelahirannya Di tahun 2000 ini Dicocokkan dihubungkan pengurangan dengan 2021 Pada bulan Mei Sehingga orang yang lahir sebelum bulan Mei Tahun 2000 dia sekarang usianya 21 tahun Tapi yang lahir pada tahun 2000 Tapi setelah bulan Mei misalnya Juni, Juli, Agustus sampai April Sampai Desember Berarti dia itu masih berusia 20 tahun Terima kasih sudah menyaksikan